Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos, kali ini gue bakal ngasih tau kalian ya, guide ya dari kombo 1 sampai kombo 12, 13 nya dimana bang? untuk 13 nya kalian bisa liat di link deskripsi ya guys ya, karena itu udah gue buat ya, pertama kali 13 temen-temen karena banyak request bang, buatin bang semua kombonya, jadi gue buat akun 1 lagi sampai naikin level 27 oke, kita mulai dari kombo 1, kombo 1 mudah lah temen-temen ya gak usah ini lah, tapi kita buat aja, siapa tau ada yang gak ngerti bang, kombonya kayak gimana sih bang? oke, ini dari kombo 1 ya, oke palingan ini awal-awal ya, awal-awal harus perfect semua aduh great, tapi gak apa-apa, kita udah oke, ya get 3 ya jadi gak harus perfect semuanya, ya untuk awal-awal mudah ya guys ya untuk yang udah jalan-jalan ini agak lumayan ya guys ya, oke kita bakal ke kombo 2 oke, sebenernya klon ini bisa baca sih di bawah ini ya, nah ini understand multiple pipe blablabla awesome 4 kali, ya grid 4 kali guys ya, dia nyuruh kita 4 kali grid, ya nah jadi ini gak usah, gak usah, ini gak usah apa ya gak usah perfect ya jadi, grid aja semuanya untuk yang awal-awal dih, grid 4 kali, eh kita grid berapa kali sih? kan grid 4 kali kan? oh, kemarin grid 4 kali doang, tinggal pencet-pencet aja guys grid 4 kali, 1, 2, 3, 4 oke, wait guys, sorry guys ya, tadi kok gak bisa ya guys ya, kan disuruh grid 4 kali guys ya, iya gak? oke, kita bakal coba ya aduh kok perfect ya oke, ada grid lagi oh, dia mau grid mau perfect tuh tetep bisa guys ya grid atau apapun dia tetep bisa ya jadi tinggal kalian hit-hit aja ya guys ya tapi kayaknya kayak gua grid semua ya, apa gua salah tadi ya oke temen-temen kita lanjut lagi ya lanjut ke kombo ketiga ya, kombo ketiga kita ada suruh apa lagi nih ya? gak lupa juga ya guys ya, jadi sama-sama belajar ya kita disini suruh grid 5 kali oke, grid 5 kali masih mudah ya guys ya mau perfect pun tetep bisa ya, tetep bisa dihitung mau perfect juga bisa impact out oke ya tapi aneh guys ya, tadi kita suruh grid ya tetep aja gak cempol ya, ya udahlah kita gas lagi ya mudah ya, untuk ya ini untuk sini mudah ya guys ya gak ada untuk halangan untuk ketiga untuk keempat sekarang coba kita lanjut keempat ya juga lupa-lupa ingat-ingat ya untuk keempat nih rewardnya 50 perfect 5 kali ini masih mudah ya ini masih mudah oke dajal ini nih kalau main di PC itu ya guys ya udah gak ini guys ya gak terlalu real time juga ya gak 60 fps ya karena tidak support untuk di PC juga ya oke 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 aman ini lama banget nih aman ya perfect 5 kali ya mudah lah guys ya untuk sampai keempat ini emang dajal lah dia bisa-bisanya guys ya bisa-bisanya oke sekarang kombo 5 nah ini nih udah agak-agak mulai-mulai agak berubah-berubah nih untuk disuruh-suruhnya ya guys ya nah disini klik Riuman Avatar ya let Riuma first jadi Riuma dulu yang pertama nih ya let oke ya jadi Riuma dulu yang pertama let first Riuma baru enol ya nah itu jadi yang nyerang itu Riuma dulu baru enol klik garam berkarakternya gak seinget ya klik gambar karakternya Riuma dulu baru enol ya kayak gitu ya oke abis itu ke kombo 6 nah ini nih kadang-kadang orang tuh gak tau paling kan dia mencet-mencet yang tambah gambar ini nih gambar eh apa ya tembakan muter Avatar Attack Light Kizaru Attack ah terakhir ya Kizaru ya nge-lupa nih satu dua tiga Kizaru oke jadi Kizaru disini harus yang terakhir ya jadi Kizaru disini suruh Kizaru terakhir kali diserang jadi kalau kalian mau kapendis atau usop duluan itu gak masalah intinya Kizaru harus nyerang terakhir mudah banget kan kombo 6 nya oke kita langsung ke kombo 7 nih ya aduh ada anjing menggonggong temen-temen ya kombo ke-7 gimana nih bang Avatar Luffy oke ini Luffy tadi Luffy terakhir terakhir atau apa ya gue lupa ya oke Luffy terakhir ya berarti dari kapendis ya kapendis aduh ini kalau udah grid ya kalau grid udah lewatin aja guys ya sorry guys ya kalau udah grid itu susah gak bakal berhasil karena disitu juga disuruh untuk ada perfect nya juga ya tiga kali ya kalau sekali aja kalah ya udah oke oke Ryuma oke Luffy nah intinya ini disini Luffy harus serang yang terakhir kali dari kapendis Ryuma Enel Luffy ya bebas ya guys saya mau dari Enel Usop Kapendis intinya terakhir si Luffy oke untuk di combo 8 gimana oke kita bakal baca emang terlalu cepat tulisan di bawah ini ya guys ya gue lupa ingat gue ya perfect 5 kali oh ini mudah kalau ini perfect 5 kali mudah guys ya serang dari jimbe dulu guys kalau saya oke satu dua tiga empat aduh lima oke oke ini aduh ini udah gak bisa guys langsung kalah nih exit gate 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 intinya ini harus perfect ya perfect semuanya ya guys ya combo 8 ini perfect semuanya kalau gak perfect semuanya gak bisa perfect 5 kali perfect 5 kali oke satu dua tiga baru dua baru dua ya tiga empat lima nah ini harus perfect lima 8 agak mudah ya agak mudah intinya jangan sampai kalian miss ya oke 8 agak mudah ya nah disini kita langsung lanjut aja ke kombo yang next nya ya guys ya next itu kombo 9 anjay mabar kombo kombo yo wego wego kombo oke untuk kombo 9 divide more energy oke emm berarti kita pakai ini dulu baru kizaru nah ini kizaru nge kill si ini dia bakal dapet ultimate nanti ya nah kizaru bisa ultimate sap oke abis itu serangan biasa intinya kizaru terakhir nyerang ya kizaru terakhir nyerang biar dia bisa dapet ultimate ya jadi suruh usok dulu nyerang baru kizaru nyerang si reju mati si reju nya dia bisa ultimate abis itu diserang sama si enolnya bisa ultimate nah baru nyerang lagi aman ya oke untuk kombo 10 nih ya udah masuk ke kombo 10 kita baby 5 ultimate increase attack oke disini baby 5 harus nge kill dulu ya guys ya ini gua lupa nih ya intinya baby 5 biar bisa ultimate dulu oke intinya baby 5 harus nge kill dulu nih nah baby 5 bisa nge kill nih oh bisa ulti nih habis diserang ya nah kita ulti dulu untuk baby 5 ya baby 5 dulu ultimate dia bakal increase ya bum 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 jebum 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 increase attack oke habis itu dilanjuti dengan Luffy tendang-tendang-tendang-tendang-tendang ceder baru lanjut serangan biasa temen-temen ya oke 123 mudah bukan mudah intinya bb5 terakhir nyerang ya seperti kayak gizaru biar dia dapat ultimate temen-temennya Oke let's go kita lanjut ke mana nih ntar gua tadi dapat ini cat dari opg temen-temennya karena akun gua bermasalah tercet oke oke kombo 11 kita bakal lewat ke kombo 11 ya ntar lagi kita lewat kombo 12 nih untuk di kombo 11 kayak gimana sih Bang let usop di fat Hina ya one turn to usop jadi disini kita harus nyerang si Hina dulu ya ya Hinanya harus dimatiin dulu nih pertama Luffy nyerang kedua Cavendish ketiga kizaru keempat baru usop membunuh si Hina nah disini usop bakal bisa ultimate diserang lagi nah intinya kalian ubah serang Hina dulu disini baru si usop ultimate ya karena ultimate usop ini ya guys ya dia itu bisa kena satu row oh ya bukan satu kolom satu row itu dari depan ke belakang ya oke disini kita serangan biasa lagi dan ini harus perfect semuanya jangan sampai salah oke kalau sampai salah ngulang lagi gitu ya harus perfect semuanya seperti biasa lumayan dapet diamond guys ya yeboy 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 temen-temen ya Nah sekarang penghujung kombo kombo kita ya kombo 12 ya 13-nya ada di link deskripsi nanti guys ya atau enggak di gua komen ya kalian langsung cek aja ya kombo 13 itu mudah banget lebih mudah dari mudah sih enggak sih lumayan lah lumayan mudah Oke kombo 12 gua agak lupa-lupa ingat-ingat ya hai 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 di vet baby five and infection baby five and kalibah oke di sini ya kalau enggak salah itu kill ini dulu ya biarkan sih baby five sama Mia yang kill ya bener ya bentar ya gua coba ya satu gua lupa 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 ingat-ingat ya oh salah nih kita guys salah harusnya sih biar bisa ini ya ultimate mereka berdua ini nih harusnya tadi nyerang itu eh bisa ultimate nih semuanya coba kita ultimate ya nah harusnya yang ultimate tuh si baby five bisa increase oke jeder jeder nah coba kita serangan biasa ya kalau berhasil bagus oh berhasil guys berhasil perfectnya lewat ya berarti kalibah harus ngekill dulu ya guys ya intinya kalibah nanti di akhirnya harus ngekill ya temen-temen ya oke mudah untuk lewatin ya jadi intinya harus nyerang dari si si usok, kafendis, enel, baru kalibah, baru baby five gitu easy-peasy, squeezy EZ untuk Kobo 13 di link description ya or in a comment temen-temen ya oke gimana menurut kalian temen-temen ya udah mantap ya kalau kalian suka dengan konten gue ya guys ya jangan lupa subscribe Ivankov bukan subscribe Ligo temen-temen jangan lupa di subscribe tinggalkan komentar kalian aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif leave dari gue konten-konten menarik dari gue juga banget temen-temen ya dan kalau kalian pengen rhythm code atau gift code kalian tetap nonton live OPG gue gue bakal bagi-bagi rhythm code buat kalian ya guys kemarin udah 25 rhythm code masih ada sisa sekitar 75-an ya 75-an rhythm code lagi temen-temen ya oke temen-temen kalau kalian suka dengan konten-konten ya gaskin jangan lupa bagian diri kalian baru bagian orang lain gue Ligo pamit undur diri see you guys my end bye-bye semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax